CERITA TENTANG SURAT DARI IBU Jiun, seorang guru shogun, adalah seorang sarjana bahasa sanskerta yang terkenal di era Tokugawa. Ketika masih muda, dia sering memberikan ceramah kepada teman-teman sekelasnya. Ibunya mendengar tentang hal ini dan menulis surat kepadanya. Anakku, aku tidak berpikir kamu menjadi pengagum Buddha karena ingin menjadi kamus berjalan bagi orang lain. Tidak ada akhirnya untuk informasi dan pujian, kemuliaan dan kehormatan. Aku harap kamu berhenti bisnis ceramah ini. Menyendiri di sebuah kuil kecil, di bagian terpencil pegunungan. Persembahkan waktumu untuk meditasi, dan dengan cara ini capailah pencerahan yang sejati. Cerita Tentang Istri Yang Pelit Mokusen Hiki tinggal di sebuah kuil di Provinsi Tamba. Salah satu pengikutnya mengeluh tentang istrinya yang pelit. Mokusen mengunjungi istri pengikut tersebut, dan menunjukkan kepalan tangannya yang terkepal di depan wajahnya. Apa maksudmu dengan itu? Tanya wanita itu yang terkejut. Bayangkan jika kepalan tanganku selalu seperti itu. Bagaimana kamu menyebutnya? Tanyanya. Penyimpangan jawab wanita itu. Kemudian ia membuka tangannya datar di depan wajahnya dan bertanya. Bayangkan jika selalu seperti ini. Bagaimana kemudian? Ini adalah jenis kelainan lain, kata istri tersebut. Jika kamu mengerti begitu banyak, kata Mokusen, kamu adalah seorang istri yang baik, lalu ia pergi. Setelah kunjungannya, istri ini membantu suaminya untuk lebih peduli lagi dan tidak pelit. Ketika seorang Master Zen mengadakan minggu-minggu penyendirian meditasi, murid-murid dari berbagai bagian Jepang datang untuk mengikuti. Pada suatu waktu, seorang murid tertangkap mencuri. Kasus ini dilaporkan kepada sang Master Zen dengan permintaan agar pelakunya diusir. Master Zen mengabaikan kasus tersebut. Kemudian murid tersebut tertangkap lagi dengan tindakan serupa. Dan lagi-lagi Master Zen tidak memperhatikan masalah tersebut. Hal ini membuat murid-murid lain marah, yang kemudian menyusun petisi meminta agar si pencuri diusir. Dengan menyatakan bahwa jika tidak mereka akan pergi bersama-sama. Setelah Master Zen membaca petisi tersebut, ia memanggil semua orang. Kemudian Master Zen berkata, Kalian adalah orang-orang yang bijak. Kalian tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Kalian boleh pergi ke tempat lain untuk belajar jika kalian ingin. Tetapi saudara miskin ini bahkan tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang akan mengajarkannya jika bukan saya. Saya akan tetap mempertahankannya di sini, bahkan jika kalian semua pergi. Sebuah air mata yang deras. Membersihkan wajah saudara yang mencuri itu. Segala keinginan untuk mencuri pun telah lenyap. Cerita tentang pemberi yang harus berterima kasih. Ketika Seyetsu menjadi guru, dienggaku di Kamakura. Ia membutuhkan ruang yang lebih besar karena ruang tempat dia mengajar terlalu penuh. Umezu Saibai, seorang pedagang dari Edo, memutuskan untuk menyumbangkan 500 keping emas yang disebut Ryo. Untuk pembangunan sekolah yang lebih luas, Aang ini dibawanya kepada guru tersebut. Seyetsu berkata, baiklah, aku akan menerimanya. Umezu memberikan Seyetsu kantong emas, tetapi ia tidak puas dengan sikap guru tersebut. Seseorang mungkin bisa hidup setahun penuh dengan tiga Ryo. Dan pedagang itu bahkan tidak diucapkan terima kasih atas 500 keping emas. Di dalam kantong itu ada 500 Ryo, kata Umezu. Kamu sudah memberitahuku sebelumnya, jawab Seyetsu. Meskipun saya seorang pedagang kaya, 500 Ryo adalah uang yang banyak. Kata Umezu, apakah kamu ingin aku berterima kasih atas pemberian ini? tanya Seyetsu. Ya, seharusnya kamu berterima kasih, jawab Umezu. Mengapa saya harus melakukannya? tanya Seyetsu. Pemberilah yang harus berterima kasih. Cerita tentang menangkap patung Buddha. Ada seorang pedagang yang membawa 50 gulung kain kapas di bahunya. Dia sedang istirahat dari panasnya matahari pada siang hari itu. Dia berteduh di bawah sebuah patung Buddha besar yang berdiri kokoh. Disitulah ia tertidur dan ketika ia terbangun, barang dagangannya hilang. Ia segera melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Seorang hakim bernama Ooka membuka sidang untuk menyelidiki. Patung Buddha batu itu pasti yang mencuri barang-barang itu, kata sang hakim. Dia seharusnya peduli pada kesejahteraan rakyat, tetapi dia gagal melaksanakan tugas suci, tangkap dia. Polisi kemudian menangkap patung Buddha itu dan membawanya ke pengadilan. Sebuah kerumunan yang ramai mengikuti patung itu. Ingin tahu, hukuman apa yang akan diberikan hakim. Ketika Ooka muncul di kursi hakim, ia memarahi penonton yang berisik. Apa hak kalian untuk muncul di depan pengadilan sambil tertawa dan bercanda seperti ini? Kalian menghina pengadilan dan dapat dikenai denda dan hukuman penjara. Orang-orang segera meminta maaf. Saya harus memberikan denda pada kalian, kata hakim itu. Tapi saya akan membebaskannya, asalkan setiap dari kalian membawa satu gulung kain kapas. Ke pengadilan dalam waktu tiga hari, siapapun yang gagal melakukannya akan ditangkap. Salah satu gulungan kain kapas yang dibawa oleh orang-orang, segera dikenali oleh pedagang sebagai miliknya sendiri, dan dengan demikian pencuri dengan mudah terungkap. Pedagang mendapatkan kembali barang dagangannya dan gulungan kain kapas dikembalikan kepada orang-orang. Cerita Tentak Takdir di tangan Anda Seorang prajurit besar Jepang bernama Nobunaga memutuskan untuk menyerang musuh meskipun dia hanya memiliki 10% dari jumlah pasukan lawan. Dia tahu bahwa dia akan menang, tetapi para prajuritnya ragu. Di tengah jalan, ia berhenti di sebuah kuil Shinto dan memberitahu para prajuritnya. Setelah aku mengunjungi kuil, aku akan melempar koin. Jika muncul kepala, kita akan menang. Jika muncul ekor, kita akan kalah. Takdir memegang kendali kita. Kemudian Nobunaga masuk ke dalam kuil dan berdoa dalam hatinya. dia keluar dan melempar koin dan kepala yang muncul. Para prajuritnya sangat ingin berperang, sehingga mereka dengan mudah memenangkan pertempuran mereka. Tak seorang pun dapat mengubah tangan takdir, kata seorang prajurit kepada Nobunaga setelah pertempuran. Memang benar, kata Nobunaga, sambil menunjukkan koin yang telah dilipat dua dengan kepala menghadap ke arah yang berbeda. Tunjukkan padaku sifatmu. Seorang murid datang kepada Master Zen dan mengeluh. Guru, saya memiliki kemarahan yang tidak terkendali. Bagaimana cara menyembuhkannya? Anda memiliki sesuatu yang sangat aneh, jawab Master Zen. Biarkan saya melihat apa yang Anda miliki. Baru saja saya tidak bisa menunjukkannya kepada Anda, jawab murid itu. Kapan Anda bisa menunjukkannya kepada saya? Tanya Master Zen. Ia muncul secara tiba-tiba, jawab murid tersebut. Sang Master Zen berkata, itu pasti bukan sifat alami Anda yang sejati. Jika itu demikian, Anda bisa menunjukkannya kepada saya kapan saja. Saat Anda lahir, Anda tidak memiliki itu. Dan orang tua Anda tidak memberikannya kepada Anda. Pikirkanlah itu. adalah berkata-tiba. Amin Pakul Miram. Terima kasih.